Pada tanggal 17 Mei, tepat pada hari ini, ditetapkan sebagai Hari Buku Nasional. Dan untuk mengampanyakan pentingnya eksistensi buku bagi peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan. Sejumlah daerah di Indonesia melakukan giat literasi. Dan di Kota Medan, Sumatera Utara, peningkatan minat baca masyarakat telah digalakan melalui perpustakaan keliling dan akses mudah ke perpustakaan daerah. Dan hasilnya, peningkatan minat baca masyarakat mencapai 51,69 persen. Nah, bagaimana pencapaian tersebut bisa direalisasikan oleh Pemprov Sumatera Utara? Kita akan mendengarkan laporan reporter kami, Dinal Apriyasa dan Juru Kamera Indekasembiring, langsung dari Kota Medan, Sumatera Utara. Silakan. Dinal, dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Akbar. Pemerintah setiap tanggal 17 Mei, pemerintah menetapkan sebagai Hari Buku Nasional, di mana tanggal ini ditetapkan berdasarkan berdirinya perpustakaan nasional pada 17 Mei 1980. Hal ini dicetuskan oleh Abdul Malik Fajar, yang merupakan Menteri Pendidikan Nasional pada saat itu, dengan tujuan untuk meningkatkan minat baca dan literasi di Indonesia, yang pada saat itu masih tergolong rendah. Nah, di tahun 2022, data dari perpustakaan nasional menunjukkan bahwasannya tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia sebesar 63,9 poin, di mana angka ini meningkat 7,4 persen dari tahun sebelumnya. Sumatera Utara sendiri sejak tahun 2017 telah mendeklarasikan sebagai Provinsi Literasi, di mana pihak pemerintah provinsi sendiri semakin menggiatkan gerakan-gerakan literasi dan juga pegiat-pegiat literasi yang ada di Sumatera Utara yang turut membantu untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Sumatera Utara hingga ke pelosok daerah. Nah, untuk Sumatera Utara sendiri, tingkat literasi pada tahun 2022 mencapai 51,69 persen. Angka ini meningkat 37,96 persen dari tahun 2019 dan juga 31,30 persen dibanding tahun 2016. Seperti di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di gedung perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara yang berada di Jalan Brikjen, Katamso, Kota Medan. Terlihat bahwasannya di perpustakaan ini memang sangat ramai dikunjungi oleh kalangan masyarakat, baik itu dari kalangan pelajar dan juga masyarakat umum. Bahkan data yang kami himpun dari dinas terkait menunjukkan bahwasannya sekitar 70 hingga 100 pengunjung yang datang ke perpustakaan ini setiap harinya. Dan data untuk sekitar satu tahun menunjukkan ada sekitar 25.000 pengunjung yang datang ke perpustakaan ini setiap tahunnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan berbincang dengan Ibu Dwi Endah Purwanti yang merupakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Halo Ibu, apa kabarnya? Halo, kabar baik Bang Dinal dari DAI TV. Ya Ibu, gimana nih Bu tingkat literasi dan minat baca di Provinsi Sumatera Utara? Untuk tingkat literasi ya, itu secara nasional kan ada ukuran, ada indikatornya yaitu indeks tingkat kegemaran membaca. Ini Provinsi Sumatera Utara, kita berada pada tingkat yang sedang yaitu di angka 64,7, tadi dikatakan kalau nasional itu 63,9. Artinya kita bersyukur kita berada di atas rata-rata nasional. Itu kondisi Sumatera Utara, ini untuk tingkat kegemaran membacanya. Tetapi memang kita masih ada PR di IPLM-nya, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakatnya. Tadi Bang Dinal juga mengatakan, angka kita untuk IPLM itu 51,72. Itu masih di bawah rata-rata nasional. Jadi kalau TGM-nya kita di atas, kalau masyarakatnya kita di atas, tetapi pembangunannya kita yang masih berada di bawah, karena nasional itu 64,48. Ini menjadi PR bagi kita semua. Karena indikator-indikatornya itu tidak bisa kami selesaikan sendiri, tidak bisa pemerintah sendiri, tetapi ini harus melibatkan semua komponen masyarakat. Nah untuk upaya apa, Bu, yang dilakukan dari pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan minat baca dan literasi di Provinsi Sumatera Utara sendiri, Bu? Upaya-upaya kita, Bang Dinal, ini tidak lepas dari permasalahan utama. Kenapa tingkat literasi kegemaran baca kita atau indeks pembangunan literasi kita itu masih cukup ya, masih berada pada cukup, belum pada posisi baik atau sangat baik. UNESCO mengatakan salah satu penyebab utama rendahnya minat baca di Indonesia itu adalah akses terhadap buku. Nah ini juga menjadi permasalahan bagi Sumatera Utara. Karena di Sumatera Utara dengan jumlah penduduk sekitar 14 juta lebih harusnya kita itu paling tidak ada 29 juta buku. Tetapi karena standar UNESCO rasio antara penduduk dengan buku adalah 1 banding 2. Satu orang memiliki 2 buku. Tapi pada kenyataannya kita di Sumatera Utara kita sangat-sangat kekurangan buku. Rekomendasi nasional kita itu kekurangan sekitar 28 juta buku. Nah ini yang harus kita kejar. Sehingga pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentunya kita terus berupaya untuk membuka akses masyarakat terhadap buku. Pertama juga melalui layanan dinas perpustakaan ini. Kemudian yang kedua kita juga punya layanan-layanan yang lain. Ada layanan LTPS, layanan terpadu perpustakaan sekolah. Itu kita bekerja sama dengan sekolah. Kemudian yang kedua kita ada perpustakaan keliling. Kita juga ada, ini salah dua ya, dua dari kegiatan strategis daerah. Kita ada pembangunan pojok baca di 10 kabupaten kota. Dan juga kita ada gerobak-gerobak baca yang itu kita jalankan untuk kembali membuka akses masyarakat terhadap buku. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita lakukan adalah sosialisasi. Oke, terima kasih Ibu. Selain dari upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri yang berupaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Sumatera Utara, ada juga gerakan-gerakan literasi dan pegiat-pegiat literasi yang turut membantu meningkatkan minat baca masyarakat di Sumatera Utara hingga ke pelosok daerah. Seperti contohnya komunitas Stidimus Medan yang merupakan komunitas dari anak-anak muda di Kota Medan yang turut membantu masyarakat ataupun anak-anak di Kota Medan untuk lebih mencintai buku. Dan mereka kerap memberikan edukasi tentang kesehatan masyarakat dan juga menjaga kesehatan. Demikian yang dapat kami laporkan di hari buku nasional hari ini dari Kota Medan. Kembali ke studio. Kita semua berharap di hari buku nasional ya, indeks membaca indeks literasi nasional maupun juga di Sumatera Utara terus meningkat. Terima kasih Dinal Apriyansa dan Juru Kamera Indeks Sembiring dari Sumatera Utara Medan.